ketemu lagi sama aku di konten waktu peleburan hampir tiba jangan lupa subscribe like dan komen hari ini aku enggak berbanyak panjang kata karena aku kurang enak badan aku agak transenden kalau tidak penting sebetulnya aku tidak membuat konten tapi karena begitu mendesak dan sangat penting aku menyematkan membuat satu konten ini untuk kalian gimana ada sesuatu yang ingin aku sampaikan bahwa waktu peleburan itu tiba jadi mari persiapkan diri kita menuju pada kematian yang sesuai dengan yang dikendaki ilahi mari kita persiapkan diri eh memasuki fase peleburan ini fase peleburan ini bukan sekedar tsunami biasa bukan sekedar gunung meletus tapi tutupnya peradaban eh dan pesan saya lagi deklarasikanlah kemampuan kalian sebagai seorang spiritualis jangan pernah takut dengan apapun karena yang ilahi Allah Tuhan Yang Maha Esa mencanangkan tahun 2022 kebangkitan spiritualis di Nusantara tak ada yang bisa mengalahkan baik dari unsur religi semua agama atau apapun seluruh penduduknya baik di dunia maupun di Indonesia akan mengalami kebangkitan spiritual dan akan terkenal supranatural kadikjayaan ilmu-ilmu leluhur jadi siapa yang menentang ilmu budaya leluhur dia akan tercampakkan akan terhempas buat kalian pelaku spiritualis percayalah Allah subhanahu wa ta'ala yang ilahi Allah putra bapak roh kudus ataupun yahweh ataupun trinitas atau siapapun penyebutan kalian bahwa Tuhan Yang Maha Esa mengizinkan di tahun ini dimulai saat ini kebangkitan spiritualis dan supranatural jadi jangan pernah malu mengakui bahwa kalian dukun spiritualis ataupun seorang healing tarot ridil okultis atau apapun peran-peran yang dihina di masyarakat akan dimenangkan oleh ilahi menghadapi apapun dan siapapun yang menghina akan dihempas oleh yang ilahi restu gebeh bersama kalian kaum spiritualis deklarasikanlah sekarang kenapa saya bilang sekarang karena zaman akan ditutup bisa jadi di bulan ini bisa jadi di bulan September jadi proklamirkan diri kalian siapa kalian sesungguhnya jangan lupa selalu berkata jujur lurus dan benar tanpa berkata jujur lurus dan benar sulit sekali kalian untuk bisa selamat di peleburan kali ini dan buat siapapun kalian jangan terpancing emosi amarah kegaduhan apa yang terjadi di NKRI di Nusantara ataupun di luar negeri baik perang antarbangsa jangan terpancing baik perang antar suku jangan ikut-ikutan baik perang antara sesama spiritualis ataupun kaum religi jangan ikut-ikutan baik perang kegaduhan partai politik atau apapun jangan ikut-ikutan tetaplah kalian dengar suara hati kalian intuisi buat kalian pelaku amanah kesatrian Nusantara Sri Kandi waktunya kalian bergerak waktunya mendeklarasikan diri waktunya bertindak dan bukan waktunya diam tapi kalian harus bangkit melawan semua angkara murka jadi angkara murka itu bisa berbaju apapun bisa jadi dia seorang penjahat berbaju bagaikan orang-orang yang sangat dekat dengan Tuhan seolah-olah dia paling benar sendiri paling suci padahal sebetulnya dia adalah iblis jadi angkara murka ini bukan hanya kata-kata yang kotor perbuatannya rusak tapi bisa juga dalam hal penipuan penampilan atau apapun jadi waspada disitu akan banyak diungkap berbagai peristiwa akan diungkap berbagai misteri oleh yang ilahi di akhir tahun ini dan akan muncul kegerakan kenabian akan muncul kegerakan supranatural yang dari negeri dibangkitkan di Nusantara ini kemudian akan mengajarkan kepada bangsa-bangsa ilmu-ilmu supranatural jadi ayolah deklarasikan diri kalian jangan malu-malu bahwa kalian itu siapa karena kalian akan mengajarkan kepada negara-negara lain bangsa-bangsa lain apa itu supranatural yakinlah bahwa sang pencipta jagad ada bersama kalian karena inilah tahunnya harus TGB ada bersama kalian kaum supranatural, kaum spiritual yang berdiri pada kebenaran yang berdiri pada kemanusiaan yang berdiri pada keadilan dan berkata jujur berpikiran benar maka dia akan selamat selebihnya dia akan lewat buat para kesatria yang waktunya terjun turun di kancah Medan Laga persiapkan diri kalian inilah waktunya terima kasih udah bersama konten aku see you, bye bye selamat menikmati selamat menikmati